Sampai jumpa Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari sebuah film berjudul Shinjuku Swon yang dirilis pada tahun 2015. Film serial Jepang ini disutradarai oleh Shion Sono yang bercerita tentang kisah kerasnya perjuangan hidup seorang pemuda yang bernama Shirotori Tatsuhiko di kota Shinjuku Jepang. Kalau kita perlu lama-lama mari kita simak video ini sampai habis. Film ini akan berfokus pada kehidupan seorang pemuda bernama Shirotori Tatsuhiko di kota Shinjuku Jepang. Tatsuhiko yang baru datang di kota Shinjuku terlihat sangat bingung untuk menghadapi kerasnya kehidupan di kota tersebut. Tatsuhiko juga terlibat sebuah pertikaian dengan beberapa orang pemuda di kota itu dan akhirnya Tatsuhiko juga memutuskan untuk melawan kelompok pemuda tersebut sendirian. Dengan jumlah yang sangat berbeda membuat perkelahian itu sangat tidak seimbang dan mengakibatkan Tatsuhiko harus mengalami kekalahan dalam perkelahian melawan kelompok pemuda tersebut. Beruntungnya ada seorang pria bernama Mako yang membantu Tatsuhiko untuk menghentikan mereka. Dan nampaknya Mako telah memperhatikan Tatsuhiko dari awal perkelahiannya melawan kelompok pemuda di kota tersebut. Mako juga terlihat tertarik dengan kepribadian Tatsuhiko yang berani melawan walaupun dia tahu bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian Mako mengajak Tatsuhiko ke sebuah tempat makan di kota itu. Mako juga menawarkan sebuah pekerjaan kepada Tatsuhiko untuk bergabung dengan perusahaannya menjadi seorang pencari bakat. Mendengar hal tersebut Tatsuhiko pun menerima tawaran dari Mako itu karena dirinya benar-benar membutuhkan sebuah pekerjaan. Kemudian Mako memberikan sebuah pakaian kepada Tatsuhiko dan menjelaskan apa saja tugas yang harus dilakukan oleh pencari bakat seperti Tatsuhiko. Dan ternyata tugas Tatsuhiko adalah mencari wanita-wanita cantik dan seksi di kota Shinjuku. Untuk dijadikan sebagai pelayan para pria jomblo di sebuah rumah bordil. Tatsuhiko yang sangat bersemangat dengan pekerjaannya itu pun langsung mencoba untuk mencari beberapa wanita di sana. Namun sayangnya Tatsuhiko selalu mendapatkan penolakan dari wanita-wanita tersebut. Setelah melihat Tatsuhiko yang mengalami kesulitan akhirnya Mako menunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan wanita dengan benar. Dan akhirnya Tatsuhiko pun berhasil mendapatkan seorang wanita cantik dan seksi di malam pertamanya itu. Kemudian Tatsuhiko dan Mako membawa wanita tersebut ke sebuah rumah bordil milik perusahaan mereka bekerja. Sementara itu di sisi lain kita akan melihat seorang pemuda bernama Hideyoshi yang juga bekerja sebagai seorang pencari bakat. Akan tetapi Hideyoshi ini bekerja untuk kompetitor perusahaan tempat Tatsuhiko bekerja yaitu perusahaan harem. Kemudian scene berlanjut ke keesokan harinya dimana Tatsuhiko berusaha untuk mencari wanita yang mau bekerja dengannya. Namun karena Tatsuhiko ini masih yang matiran akhirnya dia terlibat sebuah pertikaian dengan seniornya yang bernama Yosuke. Terlalu kemudian Mako memanggil Tatsuhiko dan mengajaknya ke kantor pusat perusahaan BORDS. Di sana Mako kembali mengajarkan Tatsuhiko tentang pentingnya melakukan pengamatan untuk mendapatkan seorang wanita. Mako juga mengatakan bahwa mereka harus mengetahui mood dari seorang target sebelum menawarkan kerjasama dengan mereka. Mendengar hal tersebut Tatsuhiko berusaha menangkapnya dengan cepat dan berhasil menganalisa beberapa orang wanita. Kemudian scene berpindah kepada Hideyoshi yang sedang bertemu dengan dua orang pria untuk mengambil pesanan narkobanya. Jadi selain seorang pencari bakat, Hideyoshi juga bekerja sebagai pengedar narkoba guys. Setelah itu scene berlanjut kepada partner Hideyoshi yang bernama Hayama yang sedang mendapatkan peringatan keras dari pemimpin mereka yang bernama Matsukata. Kemaraan tersebut diakibatkan karena penurunan hasil mereka. Sementara itu Hideyoshi memiliki rencana untuk menghajurkan kompetitor mereka yaitu perusahaan BORDS. Dengan melakukan perluasan kawasan kekuasaannya, Hideyoshi juga merusak handphone milik pencari bakat perusahaan BORDS. Dan memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan pencari bakat anggota perusahaan BORDS dari wilayah kekuasaan mereka. Kemudian scene berpindah pada pemimpin perusahaan BORDS yang bernama Yamashiro. Yang tengah berada di sebuah rumah milik anggota Yakuza bernama Amano untuk membayarkan uang keamanan. Namun tak disangka Yakuza Amano menolak mata-mata uang tersebut dan mengatakan bahwa ada perusahaan lain yang telah membayar dua kali lipat dari jumlah uang yang dibayarkan oleh Yamashiro. Dengan kata lain, Yakuza Amano sudah tidak lagi bekerjasama dengan perusahaan pencari bakat BORDS. Mendengar hal tersebut, kedua petinggi lain perusahaan BORDS yang bernama Seiki dan Tokimasa juga terlihat sangat kesal dengan hal tersebut. Karena sudah dipastikan itu adalah ulah dari kompetitor mereka yaitu perusahaan HARM. Mendengar hal tersebut, Mako berusaha untuk memberikan solusi kepada para petinggi perusahaan BORDS. Dengan memanfaatkan keorganisasian anak buah perusahaan HARM sebagai jebakan untuk membalikan keadaan. Yaitu dengan mengajak perusahaan HARM untuk berbagi bar dengan mereka. Dengan begitu masalah tersebut bisa selesai dengan mudah. Dan perusahaan BORDS tidak perlu mengelakkan banyak uang untuk Yakuza Amano seperti yang dilakukan oleh perusahaan HARM. Setelah itu, Shin kembali pada Tatsuhiko yang kembali berusaha untuk mencari wanita yang mau bekerja dengannya. Beberapa saat kemudian, Tatsuhiko bertemu dengan seorang wanita yang bernama Ryoko. Ryoko adalah seorang bos dari sebuah klub malam yang terlihat sangat tertarik kepada Tatsuhiko hingga Ryoko menawarkan dirinya untuk bermain dengan Tatsuhiko. Tatsuhiko yang mendengar hal tersebut pun tidak mampu untuk menolaknya dan akhirnya mereka pun bermain bersama di hotel ternama di kota Shinjuku. Di hari berikutnya, Tatsuhiko kembali terlihat sedang melakukan pekerjaan untuk perusahaan BORDS sebagai pencari bakat. Namun tiba-tiba Yasuke muncul bersama Seki dan mengajak Tatsuhiko untuk pergi ke sebuah tempat. Dimana akhirnya Tatsuhiko harus bergelut dengan Hideyoshi dan para anggotanya. Disana Hideyoshi terlihat sangat dendam terhadap Tatsuhiko hingga Hideyoshi menghajar Tatsuhiko habis-habisan dan mematakan sejumlah jari milik Tatsuhiko. Mako yang mengetahui hal tersebut terlihat sangat marah kepada Seki. Namun Mako juga tidak bisa apa-apa karena itu sudah menjadi keputusan dari ketua perusahaan BORDS. Melihat Mako yang sangat kecewa dengan hal tersebut, Seki berjianji bahwa dia akan bertanggung jawab atas keadilan untuk Tatsuhiko. Sementara itu, keesokan harinya Seki terlihat mendatangi Tatsuhiko dan mengajaknya untuk membalaskan dendam terhadap apa yang telah dilakukan Hideyoshi terhadap dirinya. Seki dan Tatsuhiko juga melakukan perkelahian dengan para pencari bakat perusahaan HARM. Namun itu semua hanyalah bagian dari strategi Seki untuk mengadu domba kedua pihak, antara perusahaan BORDS dengan perusahaan HARM. Setelah kejadian tersebut, pemimpin perusahaan BORDS mendatangi kantor pusat perusahaan HARM untuk meminta Matsukata membobarkan HARM. Yamashiro juga menawakan sejumlah uang rahasia kepada Matsukata agar dia mau membebarkan HARM untuk perusahaan BORDS. Dan kembali lagi Tatsuhiko harus menjadi umpan sampai Matsutaka menyetujui tawaran tersebut. Namun tiba-tiba Mako dan Hayama datang dan mengatakan bahwa perusahaan HARM akan bekerjasama dengan perusahaan BORDS. Mendengar hal itu, Seki terlihat curiga dengan keputusan tersebut. Tapi Yamashiro meyakinkan Seki bahwa ini akan berjalan dengan baik dan akhirnya mereka pergi meninggalkan kantor pusat perusahaan HARM. Setelah Yamashiro dan anggotanya pergi dari tempat tersebut, Hayama dan Hideyoshi terlihat menemui Matsukata dan mengatakan bahwa ini adalah rencana mereka untuk membebarkan perusahaan BORDS. Karena mereka juga tidak benar-benar akan bergabung dengan kompetitor mereka yaitu perusahaan BORDS. Di keesokan harinya, semua anggota perusahaan BORDS maupun perusahaan HARM terlihat berkumpul di sebuah tempat. Di mana Yamashiro mendeklarasikan bahwa dia adalah ketua bagi perusahaan BORDS maupun HARM. Kemudian scene berlanjut pada Hideyoshi yang bertemu dengan seorang wanita bernama Ageha yang tengah dikejar-kejar oleh seorang pria. Pria tersebut mengatakan bahwa Ageha telah mencuri sejumlah uang dalam sakunya. Mendengar hal itu, Hideyoshi langsung membayar semua kerugian pria tersebut dan meminta Ageha untuk bekerja di sebuah rumah BORDS untuk menggantikan uang milih Hideyoshi. Sementara itu, di tempat lain terlihat Tatsuhiko yang bertemu dengan seorang gadis bernama Eiko dan berhasil merekutnya untuk bekerja sama dengannya. Kemudian scene berlanjut pada Maku yang mengunjungi sebuah klub malam milik Ryoko. Di sana Maku menemui seorang pria dan memintanya untuk mengumpulkan informasi tentang salah satu anggota perusahaan HARM yaitu Hideyoshi. Di keesokan harinya, scene berlanjut pada Hideyoshi yang berusaha untuk menghasut para anggota perusahaan BORDS untuk melakukan pengkhianatan dengan mengiming-imingi sejumlah uang. Setelah melihat uang tersebut, anggota dari BORDS pun itu pun setuju untuk berkhianat dan berhabung dengan Hideyoshi. Melihat ada kejanggalan, beberapa petingga perusahaan BAS pun mulai mencurigai Hideyoshi karena melihat Hideyoshi yang mampu membayar banyak orang. Kemudian scene berlanjut pada Tatsuhiko yang kembali bertemu dengan Eiko. Tatsuhiko terlihat sangat memperhatikan Eiko dan selalu berusaha untuk membahagiakannya. Kemudian Eiko juga memberikan sebuah boneka kepada Tatsuhiko dan meninggalkannya. Kembali lagi ke rumah bordir tempat AGH bekerja. Hideyoshi terlihat menemui AGH yang kelelahan lalu memberikannya sebungkus narkoba. Di hari berikutnya terlihat Yasuke yang mau ngabarkan bahwa gadis rekutan Yoshihiko yang bernama Eiko telah meninggal dunia karena bunuh diri. Tatsuhiko yang mendengar hal tersebut pun langsung berlari untuk memastikan kebenarannya. Dan setelah mengetahui kebenaran tersebut, Tatsuhiko selalu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membahagikan gadis rekutannya tersebut. Setelah kematian Eiko, Tatsuhiko terlihat berjalan lesu dan tidak bersemangat seperti biasanya. Hingga beberapa saat kemudian Tatsuhiko bertemu dengan beberapa orang wanita rekrutannya yang berterima kasih kepada Tatsuhiko karena telah membuat mereka bahagia. Sementara itu di tempat lain, Seiki terlihat meminta pacarnya untuk melakukan sebuah penyamaran agar bisa direkut oleh para pencari bakat perusahaan harem. Singkat cerita, pacar Seiki berhasil menjalankan tugasnya dan bergabung dengan wanita hasil rekutan para pencari bakat perusahaan harem. Dalam penyamaran tersebut, pacar Seiki mendapatkan sebuah informasi, di mana ternyata para wanita hasil rekutan anggota perusahaan harem itu diberi narkoba secara gratis oleh Hideyoshi. Namun sayangnya ada seorang anggota harem yang mengetuai penyamaran tersebut dan melaporkannya kepada Hideyoshi. Kemudian scene berlanjut pada Tatsuhiko yang berkelahi dengan seorang manajer rumah bordil. Tatsuhiko melakukan hal tersebut karena dia tidak tahan melihat manajer itu menghajar AGEH. Tatsuhiko pun membawa AGEH pergi dari tempat itu dan membawanya ke sebuah tempat kerja yang baru. Sementara itu pacar Seiki menginformasikan bahwa akan ada transaksi narkoba yang akan dilakukan Hideyoshi di tempat bowling. Seiki yang mendengar hal tersebut berusaha untuk mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Namun ternyata Seiki telah terjebak oleh anak buah Hideyoshi yang kemudian menghajarnya hingga babak belur. Kemudian film berlanjut pada Tatsuhiko yang kembali bertemu dengan AGEH. Namun tak disangka AGEH menjatuhkan sebungkus narkoba miliknya di dekat Tatsuhiko. Melihat hal tersebut Tatsuhiko pergi ke tempat menitipkan AGEH bekerja untuk menanyakan tentang hal itu. Tatsuhiko juga mendatangi semua rumah bordel tempat AGEH bekerja dulu. Dan ternyata disana AGEH sedang menghisap narkoba bersama manajer rumah bordel tersebut. Melihat kejadian itu Tatsuhiko berusaha keras untuk menyadarkan AGEH dan mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Namun Tatsuhiko malah bertemu dengan seorang Hideyoshi yang sedang membawa sebuah koper. Tatsuhiko yang penasaran dengan isi koper tersebut pun berusaha untuk merebutnya. Dan pada akhirnya mereka kembali berkelahi yang kedua kalinya. AGEH yang ingin membantu Tatsuhiko akhirnya menusuk manajer rumah bordel dengan sebuah pisau. Melihat hal itu Tatsuhiko berusaha untuk membawa AGEH pergi sebelum polisi datang. Akan tetapi AGEH menolak ajakan tersebut dan memilih untuk menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Kejadian harinya Tatsuhiko terlihat tengah diintrogasi oleh Yamashiro dan anggotanya terkait koper yang dibawa oleh Hideyoshi. Namun tiba-tiba Mako datang dan mengatakan bahwa dia tahu siapa yang telah menyuplai narkoba kepada Hideyoshi. Akhirnya Mako dan anggota BERS yang lain pun mendatangi orang tersebut untuk menanyakan kebenarannya. Sementara di tempat lain terlihat Tatsuhiko yang mengambil koper yang telah disembunyikan dan akan bertemu dengan Hideyoshi. Namun Tatsuhiko kepergok Ryoko yang berada di sana. Ryoko mengatakan bahwa ada GPS di dalam jas Tatsuhiko yang telah dipasang Mako tanpa sepengetahuan Tatsuhiko. Ryoko juga memberikan beberapa berkas tentang Hideyoshi kepada Tatsuhiko. Yang ternyata Hideyoshi itu adalah teman lamanya Tatsuhiko. Mendengar hal tersebut Tatsuhiko pun berterima kasih pada Ryoko dan segera pergi untuk menemui Hideyoshi. Kemudian scene berlanjut pada Tatsuhiko yang sedang berbicara dengan Hideyoshi. Di sana Tatsuhiko terlihat sedang berusaha untuk menyarankan Hideyoshi dari perbuatannya. Namun Hideyoshi tidak peduli dengan hal tersebut dan meminta Tatsuhiko untuk melemparkan kopernya. Dan akan ditukar dengan koper yang lain yang berisikan uang. Namun ternyata Hideyoshi membohongi Tatsuhiko yang membuat Tatsuhiko melompat dari sebuah gedung ke gedung Hideyoshi berada. Kemudian Tatsuhiko menantang Hideyoshi untuk bertarung satu lawan satu sampai mati. Namun tiba-tiba Hideyoshi menyerang Tatsuhiko dengan sebuah pisau. Tetapi sayangnya Tatsuhiko telah berhasil memenangkan perkelahian tersebut lalu menganggap Hideyoshi sebagai saudaranya. Dan membiarkan Hideyoshi pergi dengan membawa koper yang berisikan uang. Beberapa saat kemudian Yamashiro datang dan meminta koper yang berisikan narkoba yang ditinggalkan oleh Hideyoshi. Yamashiro sangat mengapresiasi jasa Tatsuhiko dan akan menaikkan jabatannya. Namun sayangnya gajinya tetap sama. Pada saat ini terlihat Hideyoshi yang mendapatkan serangan dari sekelompok orang. Dan tiba-tiba Hideyoshi mendapatkan tembakan dari orang misterius. Mako yang mendengarkan hal itu pun menuduh Hayama sebagai pelakunya. Namun Hayama mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Kemudian scene berlanjut pada Mako yang bertemu dengan Yakuza Amano di sebuah klub malam milik Ryoko. Dimana disana Yakuza Amano mengakui kehebatan dari Mako lalu mengajaknya untuk bersulang dan film pun berakhir. Oh guys mungkin itu saja untuk pembahasan film Shinjiku Shun. Jadi untuk film ini sebenarnya ada 2 season. Mungkin akan aku lanjutkan untuk season yang keduanya. Jika kalian setuju silahkan kalian komen di bawah. Jadi untuk season pertama ini masih banyak beberapa takataki yang masih belum terpecahkan. Dan seperti yang kita lihat di ending tadi, kemungkinan penembak Hideyoshi adalah Mako. Yang mana Mako ini adalah pengkhianat sebenarnya yang menyingkirkan semua orang-orang agar dirinya bisa menduduki posisi puncak dan bekerja sama dengan Yakuza. Tetapi untuk yang lebih jelasnya nanti kita akan lanjutkan di season keduanya. Oke semakin itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan see you next time ditunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih.